Saya akan bacakan kitab 1 Samuel 1 Samuel pasal yang ke-9 Saul diurapi menjadi raja Ada seorang dari daerah Benyamin Namanya Kisi bin Abiel Bin Zeror, Bin Bekhorat, Bin Afiyah Seorang suku Benyamin, seorang yang berada Orang ini ada anaknya laki-laki Namanya Saul Seorang muda yang elok rupanya Tidak ada seorang pun dari antara orang Israel Yang lebih elok daripadanya Dari bahu ke atas ia lebih tinggi Daripada setiap orang sebangsanya Kisi, ayah Saul itu Kehilangan keledai-keledai betinanya Sebab itu Berkatalah Kisi kepada Saul, anaknya Ambillah salah seorang hujang Bersiaplah dan pergilah mencari keledai-keledai itu Lalu mereka berjalan melalui pegunungan Efraim Juga mereka berjalan melalui tanah Salisa Tetapi tidak menemuinya Kemudian mereka berjalan melalui tanah Sahalim Tetapi keledai-keledai itu tidak ada Kemudian mereka berjalan melalui tanah Benyamin Tetapi tidak menemuinya Ketika mereka sampai ke tanah Zuf Berkatalah Saul kepada bujangnya yang bersama-sama dengan dia Mari kita pulang Nanti ayahku tidak lagi memikirkan keledai-keledai itu Tetapi khawatir mengenai kita Tetapi orang ini berkata kepadanya Tunggu, di kota ini ada seorang Abdi Allah Seorang yang terhormat Segala yang dikatakannya pasti terjadi Marilah kita pergi ke sana sekarang juga Mungkin ia dapat memberitahukan kepada kita Tentang perjalanan yang kita tempuh ini Jawab Saul kepada bujangnya itu Tetapi kalau kita pergi Apakah yang kita bawa kepada orang itu? Sebab roti di kantong kita telah habis Dan tidak ada pemberian untuk dibawa kepada Abdi Allah itu Apakah yang ada pada kita? Jawab bujang itu pula kepada Saul Masih ada padaku seperempat syikal perak Itu dapat aku berikan kepada Abdi Allah itu Maka ia akan memberitahukan kepada kita Tentang perjalanan kita Dahulu di antara orang Israel Apabila seseorang Pergi menanyakan petunjuk Allah Ia berkata begini Marilah kita pergi kepada pelihat Sebab Nabi yang sekarang ini disebutkan dahulu Pelihat Kemudian berkatalah Saul kepada bujangnya itu Pikiranmu itu baik Mari kita pergi Maka pergilah mereka ke kota Ketempat Abdi Allah itu Ketika mereka naik jalan Pendakian ke kota itu Mereka bertemu dengan gadis-gadis yang keluar hendak menimba air Mereka bertanya kepada gadis-gadis itu Pelihat ada di sini Jawab gadis-gadis itu kepada mereka Ya ada Baru saja ia mendahului kamu Cepat-cepatlah sekarang Ia datang ke kota hari ini Karena ada perjamuan korban untuk orang banyak Di bukit pada hari ini Apabila kamu masuk ke kota Kamu akan segera menjumpainya Sebelum ia naik ke bukit untuk makan Sebab orang banyak tidak akan makan Sebelum ia datang Karena dialah yang memberkati korban Kemudian barulah para undangan makan Pergilah segera sekarang Sebab kamu akan menjumpainya dengan segera Maka naiklah mereka ke kota Dan ketika mereka masuk kota Samuel yang berjalan keluar untuk naik ke bukit Berpapasan dengan mereka Tetapi Tuhan telah menyatakan kepada Samuel Sehari sebelum Kedatangan Saul demikian Besok kira-kira waktu ini Aku akan menyuruh kepadamu Seorang laki-laki dari tanah Benyamin Engkau akan mengurapi dia menjadi raja Atas umatku Israel Dan ia akan menyelamatkan umatku Dari tangan orang Filistin Sebab aku telah memperhatikan Sengsara umatku itu Karena teriakannya telah sampai kepadaku Ketika Samuel melihat Saul Maka berfirmanlah Tuhan kepadanya Inilah orang yang kusebutkan kepadamu itu Orang ini akan memegang tampuk Pemerintahan atas umatku Dalam pada itu Saul Datang mendekati Samuel Di tengah pintu gerbang dan berkata Maaf di mana rumah pelihat itu Jawab Samuel kepada Saul Katanya Akulah pelihat itu Naiklah mendahului aku ke bukit Hari ini kamu makan bersama-sama dengan daku Besok pagi aku membiarkan engkau pergi Dan aku akan memberitahukan kepadamu Segala sesuatu yang ada dalam hatimu Ada pun keledek-keledemu yang telah hilang Tiga hari lamanya Sampai sekarang Janganlah engkau khawatir Sebab telah ditemukan Tetapi siapakah yang memiliki Segala yang diingini orang Israel Bukankah itu ada padamu Dan pada seluruh kaum keluargamu Tetapi jawab Saul Bukankah aku seorang suku Benyamin Suku yang terkecil di Israel Dan bukankah kaumku yang paling hina Dari segala kaum suku Benyamin Mengapa Bapak berkata demikian kepadaku Sesudah itu Samuel mengajak Saul dan bujangnya Dibawanya ke pendopo Dan diberikannya kepada mereka tempat utama Di depan para undangan Yang banyaknya kira-kira 30 orang Berkatalah Samuel kepada juru masa Berikanlah sekarang bagian yang kuberikan Kepadamu tadi Dengan pesan Simpanlah ini dahulu Lalu juru masa itu menghidangkan pahak Dan apa yang termasuk di situ Dan meletakkannya di depan Saul Dan Samuel berkata Lihat Yang tinggal ini diletakkan di depanmu Makanlah Sebab telah disimpan bagimu Untuk perayaan ini Ketika aku berkata Aku telah mengundang orang banyak Demikianlah pada hari itu Saul makan bersama-sama dengan Samuel Sesudah itu turunlah mereka Dari bukit ke kota Dan Samuel bercakap-cakap dengan Saul Di atas soto Mereka bangun pagi-pagi Dan ketika Fajar menyingsing Samuel memanggil Saul Yang ada di atas soto itu Katanya Bangunlah Aku akan mengantarkan engkau Lalu Saul bangun Dan mereka keduanya pergi keluar Yakni ia dan Samuel Ketika mereka turun sampai ke ujung kota Berkatalah Samuel kepada Saul Katakanlah kepada bujang itu Supaya ia pergi mendahului kita Tetapi berhentilah engkau sebentar Maka aku akan memberitahukan Kepadamu firman Allah Pasal yang ke sepuluh Lalu Samuel mengambil Buli-buli berisi minyak Dituangnyalah Ke atas kepala Saul Diciumnyalah dia sambil berkata Bukankah Tuhan telah mengurapi Engkau menjadi raja Atas umatnya Israel Engkau akan memegang Tampuk pemerintahan Atas umat Tuhan Dan engkau akan menyelamatkannya Dari tangan musuh-musuh Di sekitarnya Inilah tandanya bagimu Bahwa Tuhan telah mengurapi Engkau menjadi raja Atas miliknya sendiri Apabila engkau pada hari ini Pergi meninggalkan aku Maka engkau akan bertemu Dengan dua orang laki-laki Di dekat kubur Rahel Di daerah Benyamin Di Selza Mereka akan berkata Kepadamu Keledai-keledai yang engkau cari itu Telah ditemukan Telah diketemukan Dan ayamu tidak memikirkan Keledai-keledai itu lagi Tetapi ia khawatir mengenai kamu Katanya Apakah yang akanku berbuat Untuk anakku itu Dari sana engkau akan berjalan terus lagi Dan sampai ke pohon terbantin Tabur Maka di sana engkau akan ditemui Oleh tiga orang laki-laki yang naik Menghadap Allah di battle Seorang membawa tiga ekor anak kambing Seorang membawa tiga ketul roti Dan yang lain lagi Sebuyung anggur Mereka akan memberi salam kepadamu Dan memberikan kepadamu dua ketul roti Yang akan kau terima Dari mereka Sesudah itu engkau akan sampai ke Gibea Allah Tempat kedudukan pasukan orang Filistin Dan apabila engkau masuk kota Engkau akan berjumpa di sana Dengan serombongan nabi Yang turun dari bukit pengorbanan Dengan gambus Rebana, suling, dan kecapi Di depan mereka Mereka sendiri akan kepenuhan seperti nabi Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka Dan berubah menjadi manusia lain Apabila tanda-tanda ini terjadi kepadamu Lakukanlah apa saja yang didapat oleh tanganmu Sebab Allah menyertai engkau Engkau harus pergi ke Gilgal mendahului aku Dan camkanlah Aku akan datang kepadamu Untuk mempersembahkan korban bakaran Dan korban keselamatan Engkau harus menunggu tujuh hari lamanya Sampai aku datang kepadamu Dan memberitahukan kepadamu Apa yang harus kau lakukan Sedang ia berpaling untuk pergi Meninggalkan Samuel Maka Allah mengubah hatinya menjadi lain Dan segala tanda-tanda yang tersebut itu Terjadi pada hari itu juga Ketika mereka sampai di Gebea dari sana Maka bertemulah ia dengan serombongan nabi Roh Allah berkuasa atasnya Dan Saul turut kepenuhan Seperti nabi di tengah-tengah mereka Dan semua orang yang mengenalnya dari dahulu melihat dengan heran Bahwa ia bernubuat bersama-sama dengan nabi-nabi itu Lalu berkatalah orang banyak yang satu kepada yang lain Apakah gerangan yang terjadi dengan anak kisi itu Apa Saul juga termasuk golongan nabi Terima kasih telah menonton!